Intro Ya, balik lagi ke channel gue Kali ini gue akan membahas Bali Zoo Yang merupakan sambungan dari review gue Tentang Santo Suits and Villas Yang linknya bisa lo klik di sebelah kanan atas ini ya Nah, kita masuk ke Bali Zoo nya Ini karena kita nginep paket dari si Santo Villas itu Kita aksesnya gak lewat pintu depan nih guys Tapi lewat akses khusus Lokasi Bali Zoo nya sendiri bisa lo lihat di peta yang gue tampilkan di layar ya Dan seperti biasa untuk navigasi gue udah siapin link di kolom deskripsi Yang bisa lo pakai untuk navigasi ke tempat ini Balik Zoo ini luas ya Dan skemanya gue kasih lihat di layar nih Tuh, areanya banyak sekali guys Dan terdiri dari berbagai macam ginata Intro Cara garis besar, Bali Zoo ini dibagi menjadi dua area utama ya Yang saling berjauhan Karena itu untuk transportasi antar area itu kita disediakan bis seperti ini Yang kita bisa duduk di atasnya juga Nah, yang di sebelah kanan itu kolam untuk lintasan tour elephant riding ya Untuk naik gajahnya nanti kita akan lewat situ Tapi untuk sekarang kita skip dulu nih guys Nah, ini kita mau pindah ke area lain Dan bisnya sudah sampai Yuk, kita naik ke bisnya dulu ya Nah, ini pemandangan dari atasnya Saya duduk yang di atas bis ya Gue duduk yang di atap nih Biar pemandangannya luas Jadi lu bisa kira-kira nih Seberapa luas sih kebun binatang ini Di Bali Zoo ini Terima kasih telah menonton! Nah, di sebelah kiri gua itu lokasinya si Sangto Itu tempat gua nginep ya Jadi memang Sangto dan Bali Zoo ini bener-bener nempel gitu ya Paling berdekatan Sampai jumpa di video selanjutnya Ya, kita udah sampai di lokasi kedua Sekarang saatnya kita turun dari bus Ya, pertama ini kalau nggak salah Di petanya si kebun binatang ini namanya Sapanah ya Nah, di sini pertama kita bisa ngeliat binatang yang namanya Myrkats Ini lucu banget sih binatangnya ya Lalu kita lanjut lagi Kita jalan lagi Yang di sebelah kanan itu ada kayak pulau besar yang dipisahin dengan parit ya sama kita Itu tempatnya primata kalau nggak salah itu sejenis kerah ya Jadi dia tuh bisa bebas berlompatan Tapi ini tetap aman kok Dia nggak bakal bisa ngelompatin parit itu dan mencederai atau melukai kita Jadi tenang aja Di Bali Zoo ini juga terdapat aneka ragam unggas Dan juga primata Baik yang primata yang dilepas seperti tadi Atau yang di dalam kandang Ini dijajar dengan rapi ya Disusun dengan rapi Jadi kita juga sambil jalan tuh ngeliatnya enak tuh Terima kasih telah menonton! 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 mau gajahnya jalan lebih cepat dari ini karena gue jamin lo akan histeris sih jadi si gajah itu karena saking beratnya setiap langkahnya dia setiap kali dia ngejejak itu kan tanahnya kayak ambles jadi goyang banget itu berasa banget nah kebayang kan kalau si gajahnya pakai acara ngebut wah ngeri banget jadi segini tuh udah paling ideal ya untuk naik gajah ini speednya ini pawangnya juga enak sih ngaturnya dia berusaha jangan sampai kita sebagai penumpang apalagi yang gak biasa naik gajah itu kita ketakutan jadi dibawah santai aja nih gajahnya kadang-kadang gajahnya malah liat-liat cari-cari cemilan berupa daun-daunan yang jatuh atau ada buah yang jatuh jadi elephant ridingnya ini enjoyable banget sih guys dan sekarang kita sampai di bagian yang paling exciting dari elephant ride ini yaitu kita akan masuk ke kolam gajah yang di awal video gue shoot ya jadi gajah itu suka sekali berendam karena kata pawangnya gajah itu dia kulitnya tidak ada pori-pori untuk mengeluarkan keringat seperti kita sehingga ketika dia kepanasan dia akan mencari kolam atau danau untuk berendam dan menurunkan suhu tubuhnya ini seru banget dan ketika nanti dia jalan nih di tengah kolam dia tuh suka mainin air dan nyembur-nyemburin air pakai belalainya selamat menikmati 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 kalau menurut website-nya mereka, dan untuk elephant riding itu biayanya Rp 999.000. Ya, cukup mahal, tapi menurut gue oke lah ya, karena ini kebun binatang yang di-maintain dengan baik, dan suasananya menyenangkan, dan yang paling penting, gue waktu ke Bali Zoo ini, gue nggak bayar spesial pun, karena gue masih dapat paket dari si Sangto, jadi paket menginap, 2 hari 1 malam, plus masuk ke Zoo, plus elephant riding and elephant feeding. Oke, sampai di sini video gue untuk Bali Zoo, terima kasih sudah menonton sampai selesai, ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan share-nya ya, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye!